Kok batuk terus menerus gini ya? Kenapa bisa begini geng? Setelah yang satu ini Ya ya yaaay Kembali lagi dengan Kak Yaay Batuk terus menerus merupakan kondisi yang tidak boleh dianggap sepere loh geng Karena kondisi ini bisa menjadi tanda adanya penyakit serius nih Pada tubuh kita Dalam kaedah medis Batuk terus menerus yang berlangsung lebih dari 2 bulan Bisa dikategorikan sebagai batuk kronis Batuk kronis sendiri bukanlah sebuah penyakit loh geng Melainkan Merupakan gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit lainnya yang mendasarinya Batuk sendiri merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh Untuk menjaga salam pernafasan dari partikel-partikel asing berbahaya Namun nih geng Apabila ternyata batuknya tidak kunjung sembuh selama berbulan-bulan Bahkan ya menahun Bisa jadi itu adalah tandanya adanya penyakit tertentu Nah penyebab batuk kronis ini bisa berbeda-beda ya gengs Dan penanganannya pun ternyata berbeda pula Beberapa kondisi dan penyakit yang umum menjadi penyebab batuk tak kunjung sembuh ini Atau dikenal dengan batuk kronis yaitu Yang pertama nih gengs infeksi virus dan juga bakteri di paru Infeksi virus ataupun bakteri di paru bisa menyebabkan peradangan atau pembengkakan pada sauran nafas Sehingga ini memicu terjadinya produksi lendir dan dahak yang berlebihan Nah dahak inilah nih pemicu terjadinya batuk-batuk Yang kedua alergi Jika batuk berdahak ini disertai dengan gatel-gatel Mata dan hidung juga berair Bahkan nih hidung tersumbat Hidung meler Maka bisa jadi kita terserang yang namanya alergi nih gengs Jangan biarkan ya kondisi ini berlarut-larut Karena alergi yang tidak diobati dapat menyebabkan infeksi sinus kronis Yang ketiga asma Asma merupakan kondisi terjadinya penyempitan sauran pernapasan akibat adanya peradangan Nah ini biasanya dipengaruhi oleh suhu yang dingin Ataupun melakukan aktivitas yang berat Rezak nafas disertai dengan bunyi mengi memang menjadi gejala utamanya dari asma Yang keempat bronchitis kronis Nah sudah menjadi rahasia umum kan gengs Kalau kebiasaan merokok bisa mendatangkan berbagai macam penyakit Nah ketika fungsi paru-paru menurun Tubuh menjadi tidak mampu lagi nih membersihkan si partikel-partikel yang masuk ke saluran udara dengan baik Akibatnya nih saluran udara menjadi bongkak dan menghasilkan lendir yang berlebihan Kondisi inilah disebut dengan penyakit bronchitis alias peradangan bronchus Yang kelima upper airway cough syndrome Nah kondisi ini dikenal dengan sebutan post nasal drip Yaitu terjadinya produksi lendir yang berlebihan di saluran nafas atas Nah lendir yang berlebihan ini kemudian mengalir ke bagian belakang penggorokan Sehingga mengiditasi saluran pernapasan Nah ini timbulan nih refleks batu Yang keenam nih tuberculosis Tuberculosis adalah penyakit saluran nafas yang ditandai dengan gejala batuk yang berdahak secara kronis Tuberculosis ini muncul karena disebabkan oleh mikrobakterium alias bakteria geng Nah bakteri ini masuk ke dalam aliran darah Kelenjar getah bening Yang ketujuh yaitu ger Nah ger ini membuat asam lambung naik kembali ke esophagus nih Yaitu sebuah saluran yang menghubungkan lambung dengan mulut Iritas yang terjadi secara terus menerus inilah nih bisa menyebabkan biang kerok Yang akhirnya menyebabkan batuk kronis geng 8. Dikenunan PPOK atau penyakit paru obsurtik kronis Nah untuk PPOK sendiri adalah peredangan menahun yang berlangsung di dalam paru-paru Dan ini akan menghambat pergerakan udaranya di dalamnya Kondisi ini akhirnya akan menimbulkan gejala batuk yang berkepanjangan Yang kesembilan penyakit langka Nah untuk penyakit langka misalnya ya Fibrosis paru Sarcoidosis Atau juga penyakit autoimun Tanger paru-paru Hal-hal tersebut seringkali menjadi penyebab adanya gejala batuk berdaha kronis Oke geng sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebar luaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan geng video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.